Oke cuy, balik lagi sama gue Gany Di depan kita ada satu buah motherboard Asrock B660M Steel Legends Sebenernya gue udah pernah ngerakit ini Cuman belum pernah bikin video unboxingnya Jadi di video kali ini ya kita bikin aja video unboxingnya temen-temen ya Tampilannya kurang lebih seperti ini Seperti Mobo Steel Legends pada umumnya ya Kayak B660 Cuman dia ukurannya mikro ya Oke Kita buka Dan ini masih DDR4 tentunya ya Isian dalamnya masih sama aja seperti isian Asrock pada umumnya Perbautan duniawi, kartu garansi Ada manual, ada CD driver, ada manual lagi Ini kartu POS Ada keycaps disini ya Tulisan Steel Legends Ada kabel SATA, ada Velcro Sama I.O.Panel Ayo shield Oke Dan langsung ke motherboardnya ya Dan masih ada baut lagi Jadi isiannya masih sama banget kayak Isian Mobo Asrock pada umumnya ya Nah ini dia motherboardnya ya Dia 4 slot RAM Pakai colokan 1x8 pin Terus 24 pin Ada USB 3, ada USB C Ada 4 buah SATA Ada USB disini Ada audio, ada front panel, ada SATA lagi Ada apa ini NVMe Gen 4 Dia sudah support Gen 3 juga bisa ya Gen 3 disini juga bisa Kalaupun pakai prosesor Gen 12 ya Oke Terus untuk portnya Ada PS2, ada USB 2 Ada ini clear CMOS HDMI, DisplayPort, USB Ada kabelan, ada audio ya Sebenarnya Untuk tampilannya mirip-mirip Kayak B660M Pro RS ya Oke Bedanya ini nuansa Steel Legend aja lah ya Untuk posisi-posisiannya itu mirip Banget ya Jadi kalau misalnya teman-teman Pengen rakit B660M Tapi Melihat Pro RS kayak kurang Boleh naik ke seri atasnya Itu si Steel Legend Ini teman-teman ya Oke Segitu aja untuk unboxingnya Video rakitannya ditunggu aja Sekian dari gue Hatun Nuhun Terima kasih dan thank you Sampai jumpa selamat menikmati